dan olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Presiden datang ke Hambalang Jumat Pagi. Pekerjaan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional ini makrak. Kondisinya rusak dan tak terurus. Dengan tanaman liar tumbuh subur di mana-mana. Presiden kecewa dan tegaskan harus ada langkah penyelamatan aset negara ini. Kenapa ini kita ingin cepat memutuskan? Karena ini biaya untuk pengamanan, perawatan, pemeliharaan juga gede banget bulanannya. Udah yang BUMN yang dulunya bertanggung jawab berharga ini sudah mengeluh. Ya, melihat-melihatan. Jadi udah memang segera harus diputuskan. Pembangunan Wismal Atlet Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON terbengkalai sejak 4 tahun lalu karena kasus swab dan korupsi. Proyek bernilai 1,2 triliun rupiah. Dana yang sudah cair dari Kemenpora sekitar 471 miliar rupiah. Pasca kunjungan, Presiden akan gelar rapat terbatas membahas nasib dan penyelamatan Wisma Atlet Hambalang dua pekan mendatang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.